Oke, terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Samshulma Arief Saya kali ini akan membawakan tema tentang bagaimana menginstal GitLab Runner yang bisa auto-scaling Itu dengan biaya yang rendah gitu ya Ini judulnya saya ubah ke bahasa Indonesia karena nanti slide saya semua akan berbahasa Indonesia Saya adalah seorang DevOps Engineer di DOT Indonesia DOT Indonesia ini merupakan software house yang ada di Malang Saya juga, saya berasal dari Jelacap cuma saat ini tinggal di Malang Saya juga mengelola web nama nacita.id Kemudian sosmed saya, Facebook, Instagram itu di samshul.beb.id Kalau teman-teman yang belum berteman, boleh ditambahkan di follow ya Telegram saya di samshulma arief Kalau misalkan nanti selesai sesi ini Teman-teman masih penasaran dan mau tanya-tanya itu boleh lewat telegram Oke lanjut, kanta kunci untuk tema saya Jadi akan ada beberapa tools yang digunakan itu Akan diintegrasikan itu termasuk docker dan docker machine Oke Apa itu, ini Bagendanya kita akan bahas Apa itu CICD Mungkin masing-masing secara singkat ya Perkenalan dengan GitLab Terus dengan GitLab Runner GitLab itu apanya Kemudian ada apa saja GitLab Runner Dan seterusnya Ada isu umum, demo Nanti juga akan ada perbandingan biayanya Penggunaan GitLab Runner itu Kemudian ada demo Ada tanya-jawab juga mungkin nanti Enggak mungkin ya Pasti ada sih nanti Oke Lanjut Apa itu CICD Ini saya Jabarkan dengan bahasa yang Bahasa saya sendiri Sederhana merupakan proses kerjasama Antara tim pengembangan Atau tim developer Tim jaminan kualitas Atau tim PA Kemudian Dan tim operasional Tim pengembangan ini Developer Biasanya dia akan coding Di lingkungannya masing-masing Kemudian tim jaminan kualitas Dia akan melakukan Pengujian dari kode yang dibuat oleh Tim developer Kemudian tim operasional Dia biasanya bertugas yang merilis kode Atau yang mendeploy Atau yang mendeploy Aplikasi yang dibuat oleh Tim developer Nah proses tersebut Disatukan dalam satu Siklus Yang dikenal dengan CICD Continuous integration Continuous deployment Okay Continuous integration itu Practice integrasi kode pada repository Jadi teman-teman developer Dia akan coding di lokalnya masing-masing Kemudian di push ke Repo Kemudian di repo Di sana ada proses Namanya build Ada proses testing Dan itu dilakukan secara otomatis Sesering mungkin ya Sedini mungkin Ketika kode itu di push Akan langsung di test gitu Di build dan di test Nah biasanya proses itu dilakukan Beberapa kali dalam satu hari Jadi Karena itu prosesnya sering Jadi Perlu dilakukan yang namanya Otomasi Continuous delivery Dari Kode yang Sudah di test secara otomatis Di CICD Di Continuous integration Kemudian Akan dilakukan Rilis Staging dulu biasanya Atau development Kemudian Ke staging Setelah itu Ada continuous deployment Nah Ketika Proses di staging ini Sudah Mulu Sudah Isu-isunya itu Sudah Dianggap Stabil gitu Biasanya akan langsung Dikirim ke production Nah itu Proses mengirim ke production itu Bisa dilakukan secara otomatis Dengan CICD ini Oke Lanjut ya Nah ini Contoh siklusnya Contoh siklusnya Contoh siklusnya Developer Dia bikin branch baru Kemudian di push Nah Disini ada proses Continuous integration Proses Build Dan test Kita bisa lihat Ini contohnya disini Misalkan ada satu Chip yang gagal Oh ini Bagian ini Testnya ada yang gagal nih Kemudian Di sana di fixkan dulu Di developer Dia akan Nge push Fixing nya Kemudian akan di test lagi Dan seterusnya Sebenarnya sampai proses ini Sukses semua Lolos semua Termasuk proses deployment Kemudian akan ada proses review Ketika udah di approve Dia akan di merge ke Branch yang utama Nah Di sana Ketika udah di merge Berarti dia udah siap Untuk dirilis Seperti itu Kira-kira Alurnya seperti itu Kemudian kita Kelantan dengan gitlab Kalau temen-temen pasti tau ya Ada github Ada Github 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 Secara umum Sama fungsinya Bedanya Kalau gitlab ini Dia open source Kemudian Dia Fiturnya sangat banyak Dan Bahkan Kita bisa deploy sendiri Soft hosted Kita bisa Deploy Di lingkungan kita sendiri Fitur utamanya Dia Manager Repetory Ada fitur lainnya juga Sangat banyak Kemudian Isu tracking Ada board Dan seterusnya Kemudian ada Create Ada source code management Dan seterusnya Jadi Ada Satu fitur baru Tiap bulan Temen-temen bisa lihat Nanti di halaman Webnya Webnya Gitlab Di About.github.com Fitur-fiturnya Lebih Rinci lagi Karena Memang sangat banyak Ya Kita Lanjut Saja Nah 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 Kemudian Nah 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 Ini Ini Kalau Ini 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 Kalau Ini Kalau Saya bilang Menariknya Gitlab runner ini Ada yang bawaannya gitlab Kalau kita Misalkan Oh Belum ada Ini budget Misalkan kita Mau deploy gitlab sendiri Yaudah kita bisa pakai gitlab.com Kemudian Runnernya juga udah ada Yang bisa kita pakai Dan itu free ya Meskipun kita repo Kita itu private Itu ada-ada Runnernya juga yang free Kita bisa pakai Kemudian Nah Kita bahas Maten-maten Atau tipe-tipe runnernya Ada share runner yang Tadi saya sebutkan itu Yang Free itu Ada share runner ya Share runner itu yang Udah ada bawaannya gitlab Kalau kita pakai gitlab.com ya Itu yang free Kemudian ada spesifik runner Spesifik runner itu Yang Kalau Ini tiap repo Misalkan kita Bikin repo baru Kemudian kita Bikin runner sendiri Berarti runner itu Spesifik untuk repo tertentu itu Nah Kemudian ada group runner Group runner ini Ya Runner yang dipakai Bareng-bareng Dalam satu group gitu Jadi Di gitlab itu Kita bisa bikin Group atau Kita sebut juga Organisasi ya Jadi kita bisa deploy runner itu Untuk organisasi tersebut gitu Yang nantinya Yang nantinya Kita bisa pakai untuk Misalkan kita Bikin repo di Group tersebut Nah setiap repo yang Ada di dalam Group tersebut bisa Menggunakan runner yang Dideploy di Groupnya Nah Ini Arsitektur runner nya Kurang lebih seperti ini Jadi ada gitlab server Dalam ini nanti kita akan menggunakan Yang free aja Gitlab.com Kemudian runner yang nanti akan kita Deploy disini Kemudian Ini lingkungan Apa lokal ya Di laptop kita Lanjut Nah seumum Nah share runner itu sebenarnya Sudah ada di gitlab Ya Kita bisa pakai free Dan Sayangnya Itu ada batasannya gitu Meskipun Karena dia free gitu Sampai hari ini Nanti sampai tanggal 30 September ini Kita masih bisa pakai Kita punya banyak sekali repository Banyak sekali project Banyak sekali pipeline yang akan jalan 2000 menit itu akan habis dalam beberapa hari ya Nah Sayangnya Mulai 1 Oktober nanti Gitlab itu menerapkan Pengurangan atau Jadi Runner nya itu Pembatasannya itu Akan menjadi 400 menit yang dari sebelumnya 2000 menit itu Per grup per bulan Dan Sangat terbatas ya Kemudian Biasa VPS mahal ya Kita tahu ya Terutama VPS Kalau misalkan Kita pakai yang di Indonesia itu Ya tapi ini tergantung Memang tergantung Dari spesifikasi yang kita pakai ya Nah ini Kemudian Nah Ini Isu-isu yang berikutnya Itu terlalu rumit Untuk mengelola runner Tiap project Atau repo Kalau misalkan Kalau misalkan Setiap Repo Atau tiap project Kita bikin runner sendiri Nanti ada project baru Kita bikin runner sendiri lagi Kita bikin runner baru lagi Akan Semakin lama Semakin banyak Runner yang akan kita kelola kan Nah Nanti Config nya juga terlalu banyak Akan terlalu rumit gitu Nah Kadang-kadang Yang berikutnya Spesifikasi Tiap pipeline Repo bisa beda ya Kadang-kadang Untuk aplikasi yang berbasis web Dia hanya membutuhkan runner yang kecil misalkan Sedangkan nanti aplikasi yang gede Misalkan Kayak Android Atau aplikasi yang Bahkan udah-udah Repo nya itu gede Dia akan butuh spesifikasi yang gede juga Untuk Menjalankan runner nya Nah Nah ini Eh Katakanlah Kadang satu project itu ada Eh Ada yang Backend Ada yang Android gitu kan Nah itu Bisa jadi masing-masing itu akan membutuhkan spesifikasi yang beda gitu Nah Terus Kita perlu yang runner nya itu scalable gitu Kita Dia bisa scaling sendiri Bisa Nambahkan runner sendiri pada saat dibutuhkan Kemudian Ketika udah gak dibutuhkan dia akan otomatis dihapus Nah yang selanjutnya Eh Menyiapkan kompleksitas dengan Berkas konfigurasi tinggal Menariknya di gitlab runner ini nanti Kita bisa menggunakan satu Konfig Untuk misalkan kita ngelola beberapa Runner Dengan spesifikasi yang berbeda gitu Nah Oke Terus Oke Demo Untuk demo Eh Ini Ini Bisa teman-teman Akses disini ya Bentar Belum Oke teman-teman bisa buka Ini deh Nah Untuk cara setup apa namanya runernya itu teman-teman bisa akses ini sudah saya tulis di blog saya nah teman-teman nanti juga bisa baca kenapa kita perlu pakai runner sendiri dan sebagainya dan sedikit cerita dari saya juga singkat saja sih selanjutnya nah dalam hal ini kita akan menggunakan gcp ya teman-teman bisa juga menggunakan provider lain yang itu sudah disupport oleh apa namanya docker machine karena nanti kita juga akan menggunakan docker machine untuk menjalankan runner ini Hai kemudian kita ada satu VM khusus untuk orkestrator spesifikasinya kecil saja f1 mikro ini RAM nya setengah giga dengan satu CPU karena kita tidak membutuhkan spesifikasi yang gede ya karena VM ini hanya digunakan sebagai orkestrator untuk menjalankan scheduler untuk apa eh supaya dia akan bikin runner secara on demand gitu kemudian nah ini eh selanjutnya demonya saya akan menggunakan eh video saya sudah persiapkan kemudian mudah-mudahan jelas ya Oke jadi awalnya kita udah punya nih satu VM ke runner kemudian kita juga punya eh untuk ke servernya saya menggunakan gcs atau Google Cloud Storage nanti sebagai eh apa ke servernya Hai teman-teman yang misalkan menggunakan AWS bisa menggunakan a s3 Amazon s3 Hai kemudian saya ada repo eh yang nanti akan kita pakai untuk demo ada dua repo ini ya kemudian ini aplikasi berbasis jekil atau untuk generate web statik kemudian ada klater juga nah lanjut kemudian nah ini ada ada dua runner yang sudah saya registrasikan di dalam gitlab group saya kemudian oke nah sekarang kita masuk ke mana VM kita kita mau lihat konfigurasinya seperti apa jadi kalau teman-teman mengikuti eh tutorial yang ada di sini ya di sini ada file konfigurasinya ada dari atas dulu nah ini ada konfigurasi runnernya itu ada di atc gitlab runner konfig.toml nah nanti kita atur konkurannya berapa misalkan kita mau konkurannya itu 10 kemudian ada case-nya case-nya di sini tipenya gcs ya nah dan seterusnya oke kita lanjut ke sini aja nah saya akan SSL ke vm kemudian nah vm nya dalam ini saya menggunakan open-source-lib 15.2 kemudian saya akan masuk ke konfigurasi di sini ada tiga file ya konfig.toml konfig.toml.show ada file service account nya juga gitlab.sa.json file apa ini nanti teman-teman bisa baca di blog saya ini adalah service account untuk terhubung ke gcs ya oke nah di sini akan saya tunjukkan file yang .show karena ini sudah saya hilangkan token nya konfigurasi nya saya set 10 kemudian case server nya ada pakai gcs kemudian ada dua ya kalau tadi satu nah ini nstandar 1 kemudian yang satunya Google masih jadi saya sudah bikin dua runner ini dengan spesifikasi yang berbeda untuk yang ini untuk ini runner untuk web kemudian yang ini runner untuk khusus pipeline yang untuk menjalankan Android seperti itu yang untuk Android saya pakai spesifikasi yang lebih gede seperti itu kemudian di sini ada konfigurasi auto scaling juga nah ini menariknya di sini nih kita bisa atur misalkan ini hanya dijalankan pada jam kerja nah bisa juga misalkan yang weekend kita atur juga nah kalau di tutorial kita kita kasih contoh di sini di sini katakanlah untuk weekend itu weekday kita atur idl time nya itu 600 600 itu berarti 10 menit nah idl time itu nanti adalah waktu tunggu ketika ada ada runner udah jalan dia akan nunggu 10 menit apakah ada job baru atau tidak gitu dalam waktu 10 menit kalau tidak ada job baru dia akan dihapus runner nya atau PM nya misalkan kalau weekend kita atur juga kalau weekday itu kita atur dia 10 menit kalau weekend kita atur 5 menit seperti itu misalkan nah disini ada juga idl count idl count ini saya atur kosong jadi supaya tidak ada runner yang berjalan ketika memang benar-benar tidak ada job gitu oke kita lanjut nah ini kosong terlalu cepat ya oke nah ini repo nya ada perubahan di sini akan saya kirim perubahannya ke gitlab supaya nanti dia men trigger apa namanya eh si ICD nya seperti itu nah kita push kita lihat di pipeline akan ada eh job yang baru nah dia akan provision eh VM baru namanya dia seperti ini jadi namanya agak sedikit panjang ya kemudian kita bisa lihat ada job baru yang jalan eh nah disini eh nah ini kita bisa lihat runner nya adalah runner yang kita udah definisikan tadi di awal eh yang udah kita registrasikan jadi dia menjalankan pipeline ini ada di runner kita sendiri kemudian nah dia nah disini ada proses tunggu ada proses tunggu eh sekitar 2 menit untuk eh karena dia menggunakan OS eh default nya menggunakan 6 ubuntu 16.04 nah kita bisa lihat disini dia preemptible eh preemptible ini dia VM nya kalau secara cost dia lebih murah daripada VM yang biasa gitu ya karena dia maksimal dia hanya bisa eh running 24 jam gitu jadi selebihnya dari 24 24 jam dia akan dihapus oleh eh google kemudian spesifikasinya kita bisa lihat disana eh nah nah ubuntu 16.04 kita kembali nah sambil kita menunggu kita jalankan juga pipeline yang lain di repo yang lain kita jalankan saja kita sambil tunggu nah disini disini dia juga akan ada satu ini baru disini juga sama dia akan ada waktu tunggu sekitar 2 menit di awal eh karena disana ada proses instalasi dockernya ya karena eh VM yang dipakai itu adalah ubuntu nah kita bisa lihat dia udah lebih dari 2 menit dia akan langsung jalan oke kita tunggu ini nah ini ini kalau ini memang saya sengaja saya percepat ya supaya tidak terlalu apa menita waktu saya percepat lagi si case nya itu akan terisi nah spesifikasi nya kita bisa lihat dia berbeda kemudian oh ya sambil ini teman-teman yang ada pertanyaan boleh ee ditanyakan langsung nanti jadi pada saat sesi tanya jawab ee saya akan coba jawab ya nah ini udah selesai untuk ee proses build nya jadi dia akan ada uploading ee file case ini file case ini ee nantinya dipakai kalau misalkan kita eksekusi job nya lagi dia gak akan download ee download lagi gitu ee ee nah kalau misalkan kita retry kalau tadi kan lebih dari 2 menit gitu kan kalau ini yang ini kita retry sekarang kita bisa lihat tadi VM nya masih ada nah durasinya dia sangat pendek 13 detik karena dia menggunakan ee VM yang udah berjalan jadi yang saya sebutkan tadi itu ee apa ee sebentar ada idle time ya idle time nya hmm ini 600 detik ya ini satuannya detik disini kemudian nah untuk keperluan demo ee untuk keperluan demo disini idle time nya saya kasih 120 detik atau sekitar 2 menit ya nanti ketika ini udah tidak terpakai si VM tadi itu akan secara otomatis dihapus ya nah kita refresh refresh aja nah sambil kita lihat juga di log nya nah ini 120 detik ya ee idle time nya kita tunggu saja harusnya lebih cepat karena ini videonya sudah saya percepat nah ini sudah di upload yang coba yang satunya lagi nah ini dia akan ada proses dihapus penghapusan stop dia stop kemudian dia akan dihapus ee VM yang udah gak dipakai ee atau runner yang sudah tidak terpakai seperti itu nah untuk Android case nya dia lebih gede ya kemudian nah ini Android ada proses build jadi dia akan ada file apk disini yang bisa kita deploy nah dia udah terhapus nah kalau kita lihat log di runner nya ada log dia machine remove gitu kan kalau kita lihat ke atas about to remove nah itu berarti dia waktunya udah habis waktu tunggu nya dia udah habis udah waktunya dia dihapus gitu nah kita bisa lihat machine nya udah dihapus nah sama halnya dengan dengan yang satunya lagi sih ee VM yang apa runner yang satunya lagi sama dia juga akan dihapus nah stopping proses jadi proses scheduler nya itu udah otomatis oleh si gitlab runner ya nah refresh dia udah dihapus seperti itu jadi ee bener-bener on demand bener-bener scalable gitu ya nah kalau misalkan kita jalankan lagi dia akan akan bikin satu VM lagi kemudian untuk apa dijalankan lagi prosesnya akan seperti itu berbulan seperti itu lagi oke sampai saat ini sampai disini kita kembali ke slide ya saya kira ini udah cukup jelas mudah-mudahan tidak terlalu cepat kalau misalkan ini terlalu cepat oh iya ini ini video demonya juga rencananya akan saya upload juga nanti ee mungkin akan saya update juga di dalam postingan jadi di blog saya jadi supaya temen-temen bisa ngaksesnya bisa di satu tempat tadi akhir atau dimana akan saya taruh disini nanti videonya oke oke oh iya ini blognya saya pasti di kolom chat ya kalau temen-temen nanti ee mau coba silahkan oke saya kembali ke sini nah ini link ini link blog saya tadi ya ini karena saya nggak bisa copy disini saya lanjut perbandingan biaya nah ini asumsinya kalau misalkan kita punya satu nih satu runner kemudian spesifikannya sama dengan yang tadi itu nstandar 1 ini di gcp ini satu vcpu RAM nya 3,7 sekian kalau misalkan dia jalan terus menerus selama 24 jam 7 hari selama 1 bulan maka kita harus membayar 32,64 dolar sedangkan yang mesin yang satunya lagi kalau misalkan kita nyalain juga spesifikasinya sekian dia 92,12 dolar kita tinggal jumlah aja ini kalau yang disini dikurangi ini ya karena saya lupa ini yang yang misalkan yang tanpa auto scaling ini kita nggak perlu ini kemudian kalau misalkan kita pakai yang cara seperti tadi yang pakai scaling nah kita butuh satu orkestrator yang dia harus memang harus nyala terus tapi kita disini kita bisa menggunakan spesifikasi yang kecil gitu karena dia hanya menjalankan scheduler nya aja menjalankan runner nya saja yang kemudian akan memprovision runner-runner lain atau VM-VM lain untuk digunakan sebagai runner nah disini kita asumsikan selama satu hari dia jalan 4 jam 4 jam itu merupakan angka kita kalpulasi ya perhitungan tadi katakanlah satu pipeline job itu dia running berapa menit gitu kita jumlahkan aja misalkan dalam satu hari dia running 4 jam gitu nah dalam satu minggu kita jalankan selama lima lima hari kan lima hari kerja gitu jadi kalau kita hitung dia hanya habis 1,11 nah kalau kita lihat di ini untuk satu ini aja ini 32 kalau kita jalankan yang on demand ini kita kalkulasikan menjadi 1,11 yang satunya lagi dengan spesifikasi yang berbeda kita katakanlah jadi satu hari kan 8 jam kerja gitu kan jadi 4 sama 4 8 asumsi perhitungannya seperti itu ini 3,47 nah kalau dia running terus eh sorry kalau dia running terus yang sebelumnya dia menghabiskan 92,12 dolar oke nah ini perhitungan ini ini berdasarkan kalkulatornya Google ya ECP kalkulator yang membedakan lagi adalah yang on demand ini kita bisa menggunakan VM yang preemptible karena VM kita atau runner kita itu bisa bener-bener on demand bener-bener hanya pada saat kita butuhkan saja dia nyala gitu seperti itu nah kita bisa lihat perbandingannya sangat jauh ya sangat jauh nah kedua perhitungan ini ini di luar perhitungan data transfer ya karena kalau kita pakai provider semacam Google maupun AWS dia akan data transfer juga akan dihitung ya saya kira untuk data transfer keduanya akan sama sih itu karena tergantung penggunaan oke apa yang membedakan keduanya ada preemptible preemptible itu bentar bcp preemptible nah dia menjanjikan VM yang sangat hemat gitu ya lebih murah gitu dari sisi biaya itu lebih murah lebih murah lebih murah dan apa namanya benar-benar on demand gitu lower price kata kuncinya itu aja deh hahaha terus yang membedakan keduanya juga on demand VM nya running pada saat dibutuhkan saja sama long running long running itu ibaratnya ya dia nyala terus gitu oke oke saya kira bisa masuk ke tanya jawab presentasi saya sudah habis kegagalan adalah keberhasilan kalau misalkan kita setup runner sebenarnya itu gagal ya anggap aja itu berhasil atau berhasil yang belum berhasil oke teman-teman apakah ada pertanyaan silahkan mungkin masih ada sekitar 10 menit ya ini timer saya sudah habis 35 menit halo 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 mas salam kenal mas eh salam kenal ya saya mau tanya mas ini kan mas penggunaan gitlab runner nya berarti di environment gcp mas ya iya betul misalkan saya punya web server di gimana di gcp juga cuman ini dia private network gitu mas jadi web server nya ini eh enggak enggak ada IP publiknya gitu untuk access web server nya kita pakai apa google load balancer gitu nah apakah kalau saya eh memakai gitlab runner yang by vm eh akan akan satu network dengan si akan satu private network dengan si apa web server tadi itu saya bisa enggak misalkan saya mau eh apa transfer transfer apa transfer hasil si ICD pas proses CD nya itu endpoint nya itu saya pakai IP si web server itu gitu jadi saya enggak 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 pakai apa enggak pakai public IP gitu oke dari dalam si runner nya itu bisa komunikasi ke web server saya yang private network itu enggak ya oke siap-siap pertanyaan menarik dari pak Akbar Ibnu ya oke eh ini kan di GCP kita sendiri kita bisa atur eh misalkan runner kita itu di jalan di eh network yang sama itu juga bisa dengan dengan eh apa infrastruktur kita yang sudah ada gitu jadi komunikasi antar eh nanti runner nya dengan VM yang privat tadi itu eh bisa di network yang sama gitu jadi kecuali misalkan nanti eh setup runner nya itu di proyek yang beda apa eh apakah di network yang beda juga gitu jadi eh jawabannya sih eh sangat bisa ya karena ya itu di infrastruktur kita sendiri kita bisa atur di network yang sama juga bisa gitu jadi eh nanti ketika ada proses transfer yang tadi sudah disebutkan Pak Ibnu itu apa eh itu sangat bisa ya jadi nanti dia itu misalkan pada stage deployment nya itu pada stage CD nya misalkan di stage CI nya kalau saya pakai java gitu ya terus aku nge-compile pakai maven gitu kan terus terjadilah dotjar gitu nah di CD nya itu aku mau SCP cuman SCP nya itu endpoint nya ke private IP si web server itu gitu itu itu jadi bisa pakai ini ya mas SKP nya private IP tanpa harus pakai public IP gitu itu bisa ya berarti kalau pakai itu bisa sih oh bisa iya kita selamat atur nanti runner nya di eh jalankan di network yang sama dengan dengan VM kita aja gitu seperti itu sih oke oke mas waktu itu terima kasih mas jawabannya iya sama-sama terima kasih teman-teman yang lain silahkan 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 kalau ada yang mau tanya bisa juga lewat kolom chat ya kalau misalnya pas belum mungkin kan ngomong langsung bisa chat juga ya silahkan ada pertanyaan lagi atau terlalu membingungkan kalau membingungkan yang mana iya iya silahkan ya maaf saya Ari mas salam kenal mas oke salam kenal iya saya mau nanya terkait kan saya juga pakai runner juga cuman environment nya bukan cloud gitu di local server nah itu kalau misalkan kalau tadi kan saya sempat lihat juga script GitLab CI nya seperti apa nah saya itu gak melihat provisioning dari si VM yang di deploy di gcp nya mas itu kalau misalkan script provisioning nya itu ditulis di mana ya di kan kalau saya itu biasanya nulisnya itu di gitlab ci.tml nya nah kalau misalkan yang mas samsul auto scaling itu dia tulis script untuk provisioning VM nya itu di mana mas ya jadi tahu oh ini bakal deploy nih satu VM kayak gitu oke siap good question eh ya ya saya jadi menyadari itu tidak di cover di presentasi saya cuma itu ada di catatan saya di blog yang saya tulis bahwa eh eksekutor yang kita gunakan disini adalah mana nih eksekutor yang kita gunakan adalah docker machine ya eksekutor yang ini kita gunakan adalah docker machine eh dia nanti yang akan mem memprovision VM-VM yang eh tadi disebutkan gitu nah entar kok ngelag atap saya jadi eh yang memprovision itu adalah docker machine nya ya nah kita lihat disini eh docker machine nya eh eksekutor nya kita menggunakan ntar yang lengkap aja eksekutor docker machine kemudian eh eh disini eh mesin option nya eh mesin driver nya kita menggunakan Google kemudian eh kemudian Google project nya kita tentukan disini kemudian eh eh jadi ini di provision oleh eh docker machine nya ya kalau jadi ini script nya eh sangat simbol itu ada di file konfigurasi kitlab runner nya config.tombol ini jadi eh kita nggak perlu membuat script khusus untuk memprovision eh cm nya cukup kita pilihkan disini adalah eh eksekutor docker machine kemudian driver nya Google dan ini ini eh menariknya menariknya disini eh eh driver nya kita bisa menggunakan yang lain misalkan kita oh kita pakenya AWS nih yaudah kita disini berarti driver nya AWS jadi eh bisa dibilang eh semua yang disupport oleh docker machine itu kita bisa pakai disitu kita bisa lihat driver nya ada apa saja ada eh kalau nggak salah dia bisa kita bisa pakai juga misalkan kayak DO digital ocean gitu ya AWS bahkan open stack kemudian 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 saya pakai list saja bahkan VMware bisa juga gitu itu jadi eh nggak cuma nggak cuma nggak cuma Google ya kita bisa pakai yang lain cuma saya sendiri terus terang belum pernah pakai provider lain gitu itu untuk untuk eh menjalankan ini gitu karena memang eh di apa di kantor saya yang tersedia yang tersedia itu Google itu ke CP gitu jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa coba pakai driver yang lain mau open stack yang lainnya juga bisa seperti itu ya DO digital ocean apalagi nah ini machine driver overview nah ini list nya ya VMware juga bisa dan seterusnya ya eh eh terjawab ya kira-kira ya jadi yang memprovision itu kita kita tidak membuat eh script yang susah kita cukup atur konfigurasi di sini di apa machine driver nya pilih exporter docker machine machine driver nya kita pakai provider mana itu nanti tergantung dari eh machine option nya ini tergantung dari driver yang yang tersedia gitu yang yang kita pakai gitu semudah-mudahan terjawab tadi pertanyaannya oke Mas terjawab terima kasih Mas siap sama-sama teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan kayaknya kita masih lumayan sampai jam berapa saya ya sampai jam 11 ini Pak sampai jam 11 ya oh udah udah habis ya 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 sudah Pak oke 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 siap oke saya ucapkan terima kasih teman-teman teman-teman atas kehadirannya atas kehadiran teman-teman semuanya semoga bermanfaat semoga bisa menjadi ya semoga teman-teman juga bisa nyobain gitu nantinya di kerjanya masing-masing dari saya mohon maaf kalau ada salah salah fata mohon maaf kalau ada yang kurang jelas tadi atau kurang berkenan sekali lagi saya mohon maaf dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati